Rapid tes masal terhadap ribuan pedagang di pasar tradisional di Kota Makassar dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tercatat 166 orang berstatus reaktif COVID-19. Selanjutnya mereka akan menjalani tes swab untuk memastikan statusnya dan jika positif langsung menjalani isolasi. Kegiatan rapid tes masal di pasar tradisional di Kota Makassar dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan selama 4 hari. Berdasarkan data sementara dari pemeriksaan sekitar 6.000 sampel, menunjukkan sebanyak 166 orang dinyatakan reaktif. Bukan hanya dari pedagang namun juga petugas pasar. Sedangkan di Kabupaten Goa, dari 7 pasar tradisional yang melaksanakan tes cepat, 3.000 orang pedagang dan petugas pasar, ditemukan 23 orang dinyatakan reaktif. Rapid tes itu merupakan bantuan dari berbagai sumber untuk gugus tugas penjagaan COVID-19 Sulawesi Selatan untuk meminimalisir meluasnya COVID-19. Ini kita yang reaktif itu 145 ya, 143 ya, Putus Makassar. Itu dari pasar. Goa itu ada 23. Tapi ini kita jalan terus kok, tidak berhenti. Langsung, kita antar dia ke rumahnya, ngambil pakaian, apa segala, baru kita kasih masuk. Wisata COVID-19 ya, Putus Makassar? Itu duta COVID-19. Wisata COVID-19 nanti akan menjadi duta COVID-19. Menjadi edukator di tengah-tengah. Menjadi edukator di tengah-tengah.